Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita bersama Bung Karna dan Bapak Yudi Kita lihat dulu yuk sama-sama saya ingin menunjukkan satu artikel dari kompas.com terlebih dahulu Ini ada artikel mengenai mangga aru merah yang menjadi salah satu varietas mangga baru yang terdaftar dalam SK Menteri Pertanian Yaitu nomor 237 garis miring KPTS, garis miring PV240, garis miring D, garis miring 6, garis miring 2022 Dan pada Maret 2021 lalu mangga aru merah ini terdaftar sebagai varietas lokal unggul dari Kabupaten Situ Bondo Dan sesuai dengan namanya mangga ini memang termasuk jenis mangga merah yang sangat unik Selain memiliki warnanya yang unik, rasa dan produktivitas tanaman ini juga tinggi Ini sudah dipotong-potong, ini silahkan loh silahkan loh Kita coba sama-sama apakah berbeda, Bapak dulu ah? Yang punya dulu Manis luar biasa Mbak Makanya namanya mangga arum merah Arum manis sudah biasa, tapi arum merah yang berbeda Arum merah karena warnanya merah Jadi manis, kemudian segernya ada, wanginya ada Sumpah ini enak, ini enak banget Ini manis tapi masih ada gimana ya, nggak terlalu lembek ya Pak ya Jadi bener-bener manisnya juga pas, tapi ada seger-segernya juga Dan seratnya ini tidak kasar, halus Ini enak banget sumpah Motoknya juga gampang ini Pak, ya Pak Widhi ini Motoknya juga gampang Enak, beneran enak, nggak bohong Pak Tapi sayangnya belum ada dimana-mana ya Pak ya Belum, belum banyak Hmm, jadi ini memang masih proses pengembangan terus-menerus Jadi belum dipasarkan begitu ya secara luas ya Kapan sih mulai dikembangkan dan keunggulan dari mangga arum merah Dibandingkan dengan varietas manganya seperti apa? Selain tadi warnanya merah yang unik ya Karena biasanya kan mangga hijau, terus keorenan, agak kekuning-kuningan Tapi ini merah, begitu Mangga arum merah Setubondo ini mulai dikembangkan baru-baru saja Tetapi penetapan pohon induk tunggalnya itu sudah tahun 2016 2016 jadi ditetapkan, bibitnya hanya ada satu Pak Ada di desa Bayeman, kecamatan Arjasa Tetangga desa dengan rumah saya Jadi kalau saya di Curah Tatal, ini sebelah timurnya saya di Bajeman Itu tidak sengaja ditemukan atau bagaimana? Awalnya Atau persilangan yang memang sengaja? Nah, itu yang sejarahnya belum kita gali Memang sudah ada begitu pohonnya satu Memang pohonnya sudah besar sekarang Jadi kemudian setelah ditetapkan pohon induk tunggalnya ini Oleh Balit Bu, Balit Bank Kementerian Pertanian ini kemudian ngambil bibit turunannya sebanyak 17 Kemudian setelah itu, koordinasi dengan kita ternyata juga Balit Bu, Balit Bank Kementerian Pertanian ini Mengembangkan di UPT-nya yang ada di Probolinggo Dengan menanam sebanyak 100 pohon Itu ditanam tahun 2020 Nah, koordinasi keseriusan ini menjadikan kita di Kabupaten Situbondo juga serius Menanam ini, akhirnya kita tanam di UPT perbenihan kita Sebanyak 100, kemudian di lokasi pohon induk tunggalnya kita tanam 110 Jadi di Situbondo baru ada 220 batang bibit yang akan kita lakukan pengembangan lebih lanjut Nah, jadi dari inilah kemudian kita setelah panen Kita coba Jadi awalnya saya enggak percaya Dikiranya mangga garipta dengan saya Nah, mirip ya Kepala Dinas Pertanian menyampaikan ke saya, ini bukan Ini berbeda Tapi ini arum merah, Pak Rasanya manis Akhirnya saya rasain benar-benar manis dan beda dengan garipta Dan semua buahnya manis, berarti enggak ada yang kecut ya Nah, awalnya ini mangganya anu Apa? Hijau keungungan Baik Berarti mangga mudanya bukan hijau ya, tetapi mangga mudanya warnanya ungu aslinya Iya Kalau sudah tua, mangga ini kuning ke mirah-mirahan, mirah merona Dan yang menjadi ciri khas, bahwa mangga ini ada kayak tanduk Ini berarti kayak mengkel gitu ya, biasanya kan kalau matang itu bukan mangga mengkel ya Jadi agak-agak lembut atau benyek Ya, kalau mangga yang sering lembut kan ya Nah, mangga ini, kalau biasanya satu Apa itu? Satu Satu tangkai Satu tangkai itu buahnya banyak Kalau mangga biasa kan ada yang kecil, ada yang besar Kalau ini enggak, semuanya sama Jadi di ukuran 400 sampai 600 gram Semuanya Sama Walaupun buahnya banyak begitu, ya sama Dan keunggulan ini lagi, ini tidak perlu menunggu lama Sampai 5 tahun Ini hanya cukup ditunggu 1,3 bulan Satu tahun, tiga bulan Sudah berbuah Sudah berbuah Nah, paling lama lah, satu tahun setengah Ini sudah bisa berbuah Jadi nunggu apa lagi nih, kenapa gak langsung disebar luas kan dipasarkan Makanya kalau ada investor ya Ini ternyata ini Yang ingin berusaha tentang mangga Saya ajak ke situ Bondo Ada mangga arum merah Yang bisa cepat berbuah, cepat panen Hanya-hanya di umur satu tahun setengah Sehingga investasinya tidak akan lama Mereka akan bisa kembali lagi Dan ini termasuk mangga premium Kualitasnya ekspor Dan kualitasnya luar biasa Bagusnya Dan siapa yang tidak tertarik dengan warna yang sangat cantik ini Warna merah, merona Makanya namanya mangga arum merah Situ Bondo Ini sudah kita daftarkan di Haki Dan namanya adalah mangga arum merah Situ Bondo Luar biasa Bagaimana nih Pak Yudi Dalam melihat pengembangan dari Fretos baru mangga arum merah Situ Bondo ini Saya kira di Direkturat Jurnal Hortikultura Ini sangat mendukung yang disampaikan Pak Bupati Yang jelas langkah pertama kita adalah Memperbanyak Memperbanyak pohonnya Karena tadi pohon induknya hanya satu Dia di kebun percobaan kita di Probolinggo Dia juga di Munung Itu ada seratusan Berarti ini harus segera di tempat-tempat lain Dibuat blok fondasi ini Nanti saya izin Pak Bupati Saya kira karena ini kan unggul lokal dari Situ Bondo Tapi ini Indonesia yang punya Nanti kita segera kembangkan di beberapa daerah Menjadi blok fondasi untuk sumber Mata tunas Jadi tadi Pak Bupati bilang satu tahun tiga bulan Itu dari ditempel atau disambung Jadi cepat sekali Jadi ini sama dengan beras Dari Situ Bondo Untuk Indonesia Ini jelas kita sangat dukung Bibitnya Kemudian nanti ada kebijakan-kebijakan Terkait dengan Sama dengan yang sudah-sudah Terkait dengan Apa Komoditas-komoditas yang premium Kemudian juga Kualitas ekspor Karena nanti Jangan-jangan besok Untuk sementara Di pasar kita masih terbatas Tapi tidak ada Tapi di luar negeri justru ada Ada ternyata Pernah ini enggak sih Pernasaran begitu Jangan-jangan ini ada lagi nih Di luar negeri Pernah Pak? Saya hanya baca di internet Warnanya sama Dan itu dari Jepang Satu itu satu juta Satu buah? Satu Luar biasa Dan Situ Bondo punya Kebayang Tapi tenang ya Tidak sampai satu juta dong ya Pak Jadi biar masyarakat Indonesia Bisa menikmati Mangga aru merah Dari Situ Bondo Yang ternyata enak banget Asisnya suka banget sih Harus tanam sendiri Mbak Widi Bisa juga kita dikotakan Bisa dalam pond juga ya Pak Banyak-banyak Banyak dalam pond Itu bisa ya? Bisa Jangan mudah ya? Mangga itu gampang Gampang di dalam pond Yang sudah berbuah Jadi kalau mangga itu Kalau masih bibit Itu murah Gak terlalu mahal 400-500 ribu Tapi kalau sudah berbuah Satu buah aja Bisa 8 juta Itu satu tabu lamponnya Wow Lalu bagaimana nih Strategi yang dilakukan Untuk memasukkan Mangga Aru Merah Ke bursa pasar Kebutuhan domestik Atau nasional Kedepannya Itu pasti menjadi cita-cita ya Bahwa ini Kebutuhannya banyak nih Untuk Mangga Fretas ini Saya yakin Dengan warnanya yang menarik Kemudian dengan rasanya yang manis Sebagaimana yang kita rasakan bersama Saya yakin ini akan menjadi produk yang sangat disukai oleh masyarakat Bukan hanya di Indonesia Bisa jadi masyarakat dunia internasional Oleh karena itu Kita yang pertama harus kita jaga adalah kualitas dulu Kualitasnya kita jaga Kalau untuk pemasaran kita Bagi saya Tidak terlalu sulit Manakala kualitas ini terjaga dengan baik Masyarakat itu sudah cinta dengan rasanya Sebagaimana yang dirasakan tadi Saya yakin Orang akan mencari itu Di sisi lain kita ikutkan pameran Baik di dalam maupun di luar negeri Untuk mengenalkan Sudah keliling dong ya Perlulah Untuk itu Ketika Produksi ini sudah banyak Oleh karena itu tadi Saya mengajak investor dari luar Datang ke situ Bondo Kalau memang berniat untuk mengembangkan ini Investasinya akan cepat kembali Karena ini hanya dengan Satu tahun Lima Tiga bulan sudah berbuah Anggaplah satu tahun setengah Investasinya sudah mulai balik Oke Yuk mari memajukan Pertanian Indonesia melalui Mangga Aru Merah Situ Bondo Oke kita akan lanjutkan perbincangan lagi Masih semakin menarik Perbincangan bersama Pak Yuri dan juga Bung Karna Tapi jangan kemana-mana Tetamlah bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV Sambil kita makan lagi Tentunya abisnya sayang matuh Ya saya kira kalau di pusat Kita pasti akan mendukung di perbanyakan Benih sumbernya Bibit itu adalah masa depan petang Jika bibitnya unggul Hasilnya pasti unggul Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!